Nah, metode pembelajaran interaktif artinya adalah teknik atau metode pembelajaran yang digunakan guru untuk menyampaikan materis sekaligus melibatkan siswa secara aktif. Oke, yang saya sedang lakukan di sini, saya ingin pembelajaran, saya di sini kita mau senang-senang makanya saya bilang, kita senang-senang aja, saya akan melibatkan teman-teman secara aktif melalui interaktif. Nah, saya menggunakan selido tadi, ya. Baik, kemudian apa sih ciri-ciri pembelajaran aktif? Satu, melibatkan siswa aktif. Ini salah satu hal yang penting. Oke, kenapa kita gunakan pembelajaran interaktif? Interaktif berarti ada komunikasi dua arah, bukan satu arah. Kalau kita hanya segedan memberikan penjelasan, ya, seperti metode ceramah, itu hanya satu arah. Siswa tidak diberi kesempatan untuk terlibat aktif. Oke, kemudian di sini ciri-cirinya yang ketiga adalah guru itu berperas sebagai fasilitator, pengelola kelas, dan narasumber. Kalau fasilitator artinya guru hanya mempersiapkan saja materi, pertanyaan pemantik, kemudian bahan-bahan, alat-alat peragam yang lain. Sehingga menciptakan suasana yang interaktif. Oke, suasana kelas, demokratis, dan menggairahkan, ya, membuka ruang diskusi, memberi kesempatan menjadi, bisa saja kan, selanjutnya adalah memberi kesempatan siswa menjadi fasilitator, atau narasumber. Jadi, bisa saja dari materi, dari materi disampaikan, siswa yang mencari tahu dulu, menggali dulu, lalu dia menyampaikan kepada teman-temannya secara bergantian. Nah, kita seperti apa? Kita bisa melibatkan diri sebagai siswa, gitu ya, bergantian, gitu ya, atau kita menjadi fasilitator. Menggunakan berbagai metode pembelajaran, lalu belajar dapat dilakukan di mana saja, nggak harus di kelas, tidak harus di ruangan tertutup, dengan posisi bangku yang seperti biasanya saja. Jadi, belajar bisa dilakukan dengan berbagai cara, dan di mana saja. Kemudian, memanfaatkan media pembelajaran interaktif. Karena yang kita bahas tentang pembelajaran interaktif, saya berikan tanda merah, gitu ya. Nah, kita manfaatkan media pembelajaran interaktif. Media pembelajaran interaktif memiliki beragam bentuk, ya, dan fungsi yang dapat disesuaikan dengan butuhan dan tujuan pembelajaran. Ini lima contoh pembelajaran interaktif yang bisa digunakan di kelas. Satu adalah video pembelajaran. Ini sudah tidak asing, dan kita nanti akan tingkatkan skill. Bapak-Ibu ya, insya Allah, bismillah. Di sini, besok kita belajar kanva. Bapak-Ibu nanti akan belajar juga dengan PowerPoint. Nah, game edukasi. Nah, Bapak-Ibu, saya termasuk di guru ini, pelatihan yang paling banyak pesertanya adalah game edukasi. Game edukasi saya gunakan dengan PowerPoint. Dan seru juga dengan game edukasi, karena dengan beberapa game yang diguat di PowerPoint itu, ternyata pembelajaran menjadi lebih menantang siswa, gitu ya. Kemudian, nah ini Augmented Reality, AR. ER ini sudah banyak sekarang, semakin banyak ya. Dan memang sangat menyenangkan ya. Sangat menyenangkan. Kemudian, animasi edukasi. Kemudian, aplikasi pembelajaran berbasis web. Nah, ini adalah lima bentuk dan yang fungsinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Animasi edukasi. Game edukasi juga menggunakan animasi. PowerPoint bisa menggunakan animasi. Tadi banyak sekali animasi ya, yang saya gunakan gitu ya. Animasi intinya kan gambarnya bisa bergerak dan lain sebagainya. Kemudian, ini adalah 10 aplikasi kecedasan buatan gratis yang mempermudah guru dalam membuat media pembelajaran. Salah satunya adalah Canva. Karena besok saya bahas Canva, saya besarkan, saya merahkan ini ya. Nah, ini desain grafis yang mudah karena sudah banyak template-template yang tinggal Bapak Ibu pakai. Kalau mau menciptakan sendiri ya silahkan. Tapi kalau ada dan menarik, gunakan. Boleh, dan berarti kalau sudah ada di sana berarti tidak melanggar hak cipta ya. Kemudian, Adpuzzle, ada Google Cashroom, ScribeSense, MindMaster, Sway, Lumen5, ada Krilo, ada Photon, ada Quizlet. Nah, ini adalah 10 aplikasi kecedasan AI yang gratis untuk mempermudah guru membuat media pembelajaran. Bu Diana, saya hanya bisa menggunakan Canva, ya nggak apa-apa, maksimalkan. Bu Diana, saya hanya bisa menggunakan PowerPoint, silahkan, maksimalkan. Karena ternyata PowerPoint juga mau keren, banyak sekali yang bisa dihasilkan dan bisa dibuat menjadi video juga. Nah, itu seperti itu ya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.